assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman semuanya di tutorial terbuka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tutup liar matematika dasar 2a untuk modul fungsi transcendent nah jadi di fungsi transcendent ini akan ada dua hal yang akan kita bahas jadi yang pertama itu kita akan membahas terkait dengan logaritma alami dan yang kedua kita akan membahas terkait dengan eksponensial nah nanti di logaritma alami kita akan membahas terkait dengan turunan juga turunan kemudian juga kita membahas terkait dengan integral kemudian di eksponensial juga sama nih ada turunan dan ada juga integral nah terus di sini ada hal penting juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa eksponensial ini merupakan inverse dari logaritma alami jadi merupakan inverse ya kayak gitu nah kita akan coba masuk aja ke materinya jadi capaiannya adalah bisa memahami dan membedakan fungsi logaritma dan eksponen kemudian yang kedua memahami dan menggunakan sifat-sifat logaritma dan eksponen alami yang terakhir menghitung turunan turunan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dan eksponen alami nah itu capaiannya ya nah terus apa saja yang dipelajari yang pertama fungsi logaritma yang kedua fungsi inverse dan turunannya yang ketiga fungsi eksponen kita coba langsung aja masuk ke fungsi logaritma alami nah fungsi logaritma alami ini didefinisikan seperti ini teman-teman jadi disini logaritma alami len x disebutnya sama dengan integral 1 sampai x 1 per t di mana x-nya ini lebih besar dari 0 nah kenapa x-nya harus lebih besar dari 0 jadi kalau misalkan x-nya itu kurang dari 0 misalkan len minus 1 gitu nah len minus 1 ini tuh nggak ada nilainya jadi dia tuh kalau teman-teman di kalkulator itu hasilnya bermasalah gitu bermasalah nah terus kalau misalkan x-nya itu sama dengan sama dengan 0 ya x-nya sama dengan 0 kan berarti disini len 0 nah kalau teman-teman cek di kalkulator itu hasilnya adalah minus tahingga gitu nah tapi kalau misalkan x lebih besar dari 0 misalkan len 1 gitu nah ini pasti ada nilainya nih pasti ada angkanya bahkan teman-teman coba aja nah terus disini maka dari itu kalau kita lihat ya disini dia x-nya lebih besar dari 0 nah coba kita lihat grafiknya jadi grafiknya ini x-nya disini disini itu lebih besar dari satu ya yang ini jadi x-nya itu lebih besar dari satu karena ada di sebelah kanan satu nah berarti luas daerahnya itu ini luas daerahnya itu positif kayak gitu kalau x-nya itu lebih besar dari satu tapi kalau x-nya itu kurang dari satu x-nya kurang dari satu kayak gini di sebelah kiri angka satu maka dia luas daerahnya itu negatif disini disini negatif gitu coba teman-teman kalau teman-teman nggak percaya misalkan disini x-nya itu lebih besar dari 0 disini len misalkan 0,1 gitu ini kan kurang dari satu nih pasti disini tuh minus angka nilainya negatif kayak gitu nah mungkin itu aja untuk fungsi logaritma alami berikutnya kita masuk ke turunan logaritma alami nah kalau di turunan ini sebenarnya kalau kita pengen membahas secara konsepnya itu agak panjang teman-teman jadi kita cukup langsung aja ke bentuk persamaan aja disini jadi turunan dari len u turunan dari len u sama dengan 1 per u du nah du yang ini ya teman-teman perhatikan du yang ini merupakan turunan dari si u ya kan jadi u nya ini kita turunin dulu nah maka dari itu mesti ingat nih turunan itu apa sih jadi teman-teman harus masih ingat turunan di mat1a yang sebelumnya jadi kalau kita punya fungsi x pangkat n gitu ya misalkan disini ada A nya lah nah ini kita turunkan kita tulis ulang aja x pangkatnya kita kurang dengan 1 kayak gitu nah tapi n nya kita kali ke depan kayak gitu misalkan kita punya 2x pangkat 5 kayak gitu nah jadi kita tulis ulang aja 2x nya 2x pangkatnya kita kali ke depan ya kayak gini terus pangkatnya dikurang 1 jadi 4 kayak gitu jadi sama dengan 10x pangkat 4 kayak gitu nah ini turunan di mat1a ya jadi teman-teman harus masih ingat terus juga di mat1a itu juga ada aturan perantai jadi ada aturan perantai nah ini juga teman-teman harus masih ingat tuh jadi aturan perantai kalau saya itu ngajarinya gini luarnya dulu jadi turunin luar turunin luar terus turunin dalam turunin dalamnya misal contoh misalkan kita punya ini ya fungsinya 2x dipangkatkan misalkan disini 5 nah ini kalau kita turunkan luarnya dulu kita turunkan jadi 5 nya pindah ke depan 5 nya pindah ke depan sini 2x nya kita tulis ulang kayak gitu kan nah kalau diturunkan kan pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 4 abis itu baru kita turunin dalamnya luarnya udah kita turunin sekarang dalamnya kita turunin kita turunin hasilnya 2 gitu jadi ini kita selesaikan jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10 dalam kurung 2x pangkat 4 gitu nah ini aturan perantai jadi teman-teman harus masih ingat lah nah kita gak akan membahas kesana ini hanya review aja nah kita akan coba fokus ke turunan logaritma alami nah ini bentuk persamaannya disini ada contoh soalnya tentukan turunan dari logaritma alami break anggap dalam tiap kasus x dibatasi sehingga nilai len terdefinisi jadi mungkin disini tuh dia udah bilang bahwa x nya nanti lebih besar dari 0 gitu ya nah kita coba jawab dulu kita jawab nah kita coba cek yang A yang A itu fungsinya D per DX disini len buka kurung DX ditambah 2 gitu nah disini teman-teman coba kita lihat ya bentuk fungsinya ini jadi bentuk persamaannya itu kan D per DX ini ada D per DX kemudian ada len disini ada len nah di dalam kurungnya ini dia di bentuk persamaan ini dijadikan U berarti yang ini yang di dalam kurung ini itu menjadi U jadi U itu sama dengan 3X ditambah 2 gitu nah kita udah punya U nih kita udah punya U sekarang berarti kita butuh turunan U nya cari tau turunan si U nya di U ini kita turunin DU per DX jadi menurunkan U terhadap X ditulis DU per DX sama dengan 3X nah 3X ini kalau kita turunkan hasilnya 3 2 kita turunkan hasilnya 0 plus 0 jadi hasilnya DU per DX itu sama dengan 3 gitu ya jadi ini kita hapus aja lah jadi hasilnya sama dengan 3 nah langkah berikutnya kita pindah disini kita tau persamaannya kayak gini D per DX len U itu sama dengan 1 per U DU per DX nah kita udah tau nih nilainya berapa aja jadi disini D per DX len U nya itu yang ini 3X ditambah 2 sama dengan 1 per U nya kita masukin U nya yang ini 3X ditambah 2 kemudian dikali DU per DX nya DU nya itu DU per DX nya itu kan 3 nih disini kayak gitu nah jadi ini hasilnya kayak gitu atau kalau pengen dikalikan juga bisa sih jadi 1 kali 3 itu kan 3 per 3X ditambah 2 jadi ini hasil dari turunannya gitu oke nah mungkin itu untuk soal yang A sekarang kita coba lihat soal yang B ini coba tambahkan slide dulu ya tambahkan slide dulu jadi kalau baca bouncing gitu yo namanya itu aku Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba jawab yang B. Nah, yang B ini agak sedikit panjang ya, teman-teman. Kita tulis soalnya dulu. D per dx. Di sini itu len akar 2x min 1. Kayak gitu. Terus di sini itu kayak gini lah ya. Nah, jadi di sini itu yang kita misalkan, yang kita jadikan U-nya, itu si akarnya ini. Jadi U itu sama dengan akar dari 2x min 1. Nah, kita sudah dapat U-nya. Nah, kita perlu mencari dx-nya. Jadi U ini kita turunkan. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita menemukan akar kayak gini, itu susah menurunkannya. Jadi bentuknya ini harus kita ubah dulu. Ubahnya jadi apa nih? Jadi bentuk pangkat. Jadi kayak gini, U itu sama dengan yang ini, buka kurung, 2x min 1 pangkat setengah. Kayak gitu. Jadi kalau kita menemukan suatu akar kayak gini, itu sama dengan kotak pangkat setengah. Akar kotak sama dengan kotak pangkat setengah. Jadi ini 2x min 1 sama dengan 2x min 1 pangkat setengah. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita sudah fix U-nya kayak gini. Nah, kita perlu menurunkannya. Kita turunkan hadap. Jadi du per dx. Sama dengan. Nah, ini kita menggunakan aturan rantai tadi. Jadi yang di luar dulu, 1 per 2-nya kita pindahin ke depan, 1 per 2, dikali yang ada di dalam kurungnya. Kita tulis ulang aja. Min 1 pangkatnya dikurang 1. Jadi pangkatnya itu kan setengah ya, dikurang 1. Jadi sama aja kayak 1 per 2, dikurang. Ini samakan penyebutnya ya. Jadi 2 per 2. Jadi sama dengan minus 1 per 2. Jadi pangkatnya di sini minus 1 per 2. Nah, luarnya udah. Sekarang dalamnya. Yang ada di dalamnya ini kita turunkan. Kita turunkan kan 2x min 1 diturunkan menjadi 2. Seperti itu. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini. Ada 2. Ada 2 nih. Jadi bisa selain mencoret. Jadi di sini fix-nya du per dx itu sama dengan 2x min 1 dipangkatkan tengah. Kayak gitu. Nah, jadi yang ini yang akan kita pakai. Terus juga yang kita pakai yang ini aja nih ya. Biar lebih enak gitu. Nah, di sini jadi untuk yang B kita tulis ulang bentuk persamaannya. D per dx. Di sini len. Terus kemudian U. Sama dengan 1 per U. Di sini du per dx. Tinggal kita masukkan. Kita tulis yang sebelah kanannya aja ya. Jadi 1 per U. 1 per U. U-nya itu yang ini. Akar 2x min 1. Kemudian dikali du. Du per dx. Du per dx-nya itu yang ini ya. 2x min 1. dipangkatkan minus setengah. Nah, sebenarnya ini sudah selesai ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah selesai. Tapi mungkin kalau teman-teman ingin coba lanjut kerjaknya itu bisa aja nih. Yang ini kita tulis ulang. 1 per akar 2x min 1. Nah, ini kan pangkatnya negatif ya. Kalau kita pindahkan ke bawah, dia pangkatnya jadi positif. Jadi misalkan kita punya pangkat minus 1 kayak gini. Nah, ini kita pindahkan ke bawah. Jadi pangkatnya itu positif. Pangkat 1 positif gitu. Nah, ini kalau kita pindahkan ke bawah menjadikan kayak gini. 2x minus 1 pangkatnya setengah. Kayak gitu. Nah, terus yang ini kita tulis ulang. 1 per akar 2x min 1. Yang ini pangkat setengah. Kita lihat yang ini pangkat setengah. Itu sama aja akar gitu ya. Jadi ini bisa berubah menjadi akar. Akar 2x min 1. Kayak gitu. Nah, terus mungkin ini catatan juga. Kalau kita nemuin akar, dikali dengan akar, ya nilai yang di dalam akar itu keluar gitu. Nah, jadi ini kan akar ketemu akar nih. Jadi yang kita hasilin itu ya nilainya yang ada di dalam akar ini. Jadi 1 per 2x min 1. Jadi turunan dari yang ini, soal B ini, itu hasilnya adalah 1 per 2x min 1. Kayak gitu. Ya, mungkin itu untuk soal yang B. Kita coba kerjakan yang C. Jadi, mengerjakan yang C ini, ini saya hapus aja ya. Kalau teman-teman mau screenshot silahkan ya. 1, 2, 3. Saya anggap teman-teman sudah melakukan screenshot. Sekarang kita coba lanjut ya. Ke yang C. Nah, yang C ini sebenarnya nggak terlalu susah ya teman-teman. Yang C ini lebih mudah. Yang C itu soalnya D per DX. Kemudian di sini len, buka kurung. 3x pangkat 2 ditambah 4x. Kayak gini. Nah, jadi yang kita misalkan menjadi U kan udah tau lah ya. Yang misalkan jadi U-nya yang ini. 3x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, ini mah gampang nih. Tinggal turunin aja nih. Jadi, kita turunkan terhadap X. D per DX sama dengan. Ini kita turunkan menjadi 6x. Ditambah dengan yang ini, itu 4. Gitu kan. Nah, ini udah kita turunkan. Yaudah, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya. Jadi, di sini itu len U. Sama dengan 1 per U. Kemudian di sini DU per DX. Yaudah, tinggal kita masukkan aja nih. 1 per U-nya itu yang ini. 3x pangkat 2 ditambah 4x. Kemudian DU-nya itu yang ini. 6x ditambah 4. Gitu. Nah, ini tinggal di 1 sama yang ini. Jadinya itu 6x ditambah 4 dibagi. 3x pangkat 2 ditambah 4x. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial di part 1-nya. Kita membahas turunan. Sampai jumpa di part berikutnya. Di part berikutnya kita akan coba membahas. Kekait dengan integral ya. Oke, kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.